Bahaya jika mereka lolos Piala Dunia, Malaysia pasrah. Thailand jadikan Indonesia sebagai target. Keberhasilan Indonesia menembus round 3. Kualifikasi Piala Dunia tentu saja nggak datang begitu saja. Ada sebuah proses panjang yang dilakukan terutama untuk menciptakan tim seperti ini dalam kurun waktu setahun terakhir. Dan semua tahu kalau proses Indonesia bersama Koshin masih akan berlangsung setidaknya sampai 2027 mendatang. Itulah mengapa banyak pihak meyakini kalau kedepannya Indonesia bakal jadi tim yang lebih kuat lagi karena dipastikan PSSI masih ingin menambah kedalaman squad dengan pemain kereta. Sesuatu yang kemudian mendapatkan perhatian serius di mana beberapa di antaranya datang dari Malaysia dan Thailand. Ya, para pengamat di negeri jiran bahkan sampai merasa kalau akan jadi sesuatu yang berbahaya jika Indonesia menjadi tim Asia Tenggara pertama yang mampu lolos piala dunia. Kemudian media Thailand, Sports Stream kini menjadikan Indonesia sebagai target sekaligus saingan utama menyingkirkan nama Vietnam yang dianggap udah jauh menurun dibandingkan sebelumnya. Tak bisa dipungkiri kalau saat ini timnas Indonesia sedang mendapatkan banyak sorotan terutama dari tim-tim pesaing di kawasan ASEAN. Hal itu tidak terlepas dari keberhasilan Indonesia menjadi satu-satunya wakil ASEAN di round 3 kualifikasi piala dunia 2026. Nah, menurut pengamat Malaysia, Kis Sundaresan sebagaimana dikutip dari Astro Arena kalau keberhasilan Indonesia kali ini nggak lepas dari komitmen semua elemen timnas. Dalam memegang teguh prinsip yang ada, bahkan setelah meraih dua hasil mengecawakan di laga pembuka, Indonesia mampu back-to-back mengalahkan Vietnam terutama saat membabat pasukan Nguyen 3-0 di Midin Stadium yang mana menurut Kis, itu adalah hal yang sangat sulit dilakukan oleh tim manapun termaksud Malaysia. Tak pernah, seingat saya ya, bahkan Malaysia sudah beberapa kali main di Midin, Malaysia selalu kalah. Waktu saya tanya ke para pemain tim nasional waktu itu, seperti Zak Wan, bahwa main di Midin itu susah, sebab kalau supporter penuh pasti terganggu dengan suara trompet itu. Tak masalah siapapun pemain naturalisasi atau pemain keturunan yang bermain, tak ada kompromi terhadap corak permainan yang diterapkan oleh Sinteyong. Saya jujur saja sangat kagum dengan perkembangan Indonesia. Saya sangat suka. Kenapa? Kalau kita berpegang teguh pada prinsip, maka akan mendapat hasil. Ucap Kis Sundaresan. Yap, tak lama setelah itu pengamat yang satunya, yakni Faiz Gurun, bahkan mengaku, akan jadi sesuatu yang berbahaya jika Indonesia mampu lolos piala dunia. Sebab sudah pasti dengan itu semua, gap antara Indonesia dengan tim-tim ASEAN lainnya jadi semakin jauh. Dan Faiz juga tak ragu memunci kualitas para pemain keturunan timnas Indonesia saat ini yang banyak tampil di Liga-Liga ternama Eropa. Ada Jaises tampil untuk Venezia, Ragnar Orat Mangun, dari Fortuna Sitar. Ada beberapa nama, di mana mereka adalah pemain keturunan yang sekarang main di Liga-Liga terbaik Eropa. Ada pemain-pemain timnas Indonesia yang main di Seri B, ada Divisi, top-like Liga Belanda itu, seperti Ivar Jener juga. Jason Hupner juga di Kerezo Osaka di Liga Jepang kasat pertinggi. Semua tahu piala dunia 2026 bakal bertambah pesertanya. Bisa berbahaya Indonesia kalau bisa lolos ke piala dunia. Tuca Faiz Gurun. Sementara itu, ada media Thailand, Sports Team, yang dengan tegas mencatat bahwa rival utama mereka saat ini adalah Indonesia, bukan lagi Vietnam. Bahkan dengan progres nyata yang ada di timnas Indonesia, dengan para pemain di Eropa, menjadikan squad Garuda sebagai target alias patokan yang mesti dicapai tim Thailand, dalam beberapa waktu ke depan. Karena jujur saja, dengan segala hal yang terjadi, Indonesia kini benar-benar jadi tim Asia Tenggara, yang paling sering mendapat sorotan dari media internasional. Terlebih apabila nantinya para pemain baru datang, membuat peluang Indonesia untuk mencapai putaran final piala dunia pun dirasa bukan hal mustahil. Ya bagaimanapun, bagi Indonesia sendiri, proses ini masih sangat panjang, dan tentu saja rintangan ke depan akan jauh lebih berat. Hal yang wajar, karena jika ingin benar-benar dikatakan naik level, maka harus bisa melewati rintangan terbesar. Dari situ kita bisa melihat sejauh mana kekuatan timnas Indonesia itu. Tentu masih banyak hal yang harus diperbaiki, terutama soal kedalaman squad. Karena jujur saja, dengan squad yang ada sekarang, cukup berat untuk bersaing dengan tim-tim kuat Asia. Sebab, akan ada 10 pertandingan yang harus dilakoni timnas Indonesia di round 3. Yang mana 5 home, yang 5 way. Sudah pasti melihat jadwal yang ada. Dibutuhkan kedalaman squad yang lebih bagus, dan itu harus merata di semua lini. Terutama, ya sudah pasti, sektor keeper dan penyerang. Maka dari itu, kita semua berharap, semoga saja, pemain seperti Kevin Dix, Ole Romani, Missile Girls, Cairo Redewall, sampai Martin Pais, bisa segera menjadi bagian dari timnas Indonesia untuk mengharungi persaingan di round 3. Barulah, setelah semuanya sah bergabung, kita boleh bermimpi untuk menembus tebalnya dinding dunia. Orang guys, jadi itulah dia. Bahaya jika mereka lolos peri dunia Malaysia, parserah Thailand menjadikan Indonesia sebagai target. Video ini adalah daripada YouTube channel Gal. Seperti anda semua boleh mendukung channel ini, dengan cara subscribe channel ini guys. Link ada di sederikan di ruangan deskripsi. Kepada penonton, aku berdoakan agar semuanya berada dalam keadaan yang baik. Dipermudahkan sekalian urusan, dimudahkan rezeki, dan dipanjangkan umur guys. Amin. Okey guys. Jadi, Malaysia memang dah pasrah lah. Memang tak lolos ke round ketiga. Tetapi, apa yang ditunjukkan oleh Malaysia, Alhamdulillah, aku berpuas hati juga sebagai rakyat Malaysia. Mengumpulkan 10 mata di kelayakan pelari dunia ini pun bukannya mudah ya. Dengan ramai, ada last two games, ramai pemain-pemain utama Harimau Malaya tercedera dengan pemain-pemain yang ada. Masih mendapat 10 point dan berada di kedudukan yang ketiga. Kalah tipis kepada Kyrgyzstan di kedudukan yang kedua ya. Perjuangan Harimau Malaya. Aku sangat agai. Terima kasih. Walaupun gagal, tidak apa-apa. Nanti next tournament cuba lagi guys. Alright, berkenaan dengan Tyler menjadikan Indonesia sebagai target. Hmm. Apa maksudnya guys? Okey, maksudnya begini guys. Dengan kecemerlangan. Okey, pasukan Garuda dalam sepak bola. Tak kisahlah. ASEAN Cup, kelahiran pelari dunia. ASEAN Cup pun mereka melakukan kejutan. Okey, kelahiran pelari dunia mereka layak. Mereka lolos ke round ketiga. Jadi, Thailand ni rasa terancam. Thailand rasa terancam. Dan sebagaimana yang kita tahu, Indonesia pun mengalahkan Vietnam. Berkali-kali, setiap kali perjumpaan antara Indonesia versus Vietnam, Indonesia pasti akan menang. Dan yang paling mengganas sekali, yang paling ganas sekali adalah ketika Indonesia mengalahkan Vietnam di stadion mereka sendiri, 3-0. Jadi, memang Thailand rasa tergugat guys. Sebab selama ini, Thailand dan Vietnam adalah king of Asia Tenggara. Okey, seringkali Thailand dan Vietnam lah antara dua negara ni. Tapi sekarang dengan kebangkitan luar biasa Indonesia membuatkan Thailand rasa tergugat. Dan musuh ketat Thailand sekarang ni adalah Indonesia. Bukan lagi Vietnam. Vietnam ni makanan Indonesia je. Dia berada di bawah Indonesia sekarang. Okey, memang aku jujur aku cakap. Dan sekarang ni, Thailand mereka memang target jika mereka dapat kalahkan Indonesia, kira mereka hebat. Haa, macam tu lah guys. Sampai macam tu sekali ya. Thailand fikir ya. Jadi, kita lihat bagaimanakah efek yang dibawa oleh pemain-pemain Indonesia ni di atas kemenangan-kemenangan mereka guys. Di atas layaknya mereka ke round ketiga. Sampai banyak negara yang berfikir mungkin sedikit takut jika bertemu dengan Indonesia. Okey, contohnya jika Indonesia belum ada lagi piala AFF ya. Tetapi, sekiranya pemain-pemain ini yang diturunkan pada piala AFF, aku yakin seratus peratus Indonesia akan menjulang piala tersebut guys. Walaupun piala tersebut bukan berada dalam kalender pelawanan tersebut bukan berada dalam kalender FIFA eh, tenaman itu. Tetapi, Indonesia masih belum ada lagi. Dan, Indonesia boleh nak satu piala pada tahun ini jika pemain-pemain ini diturunkan. Aku yakin guys. Aku yakin seratus peratus Indonesia pasti akan menjulang piala AFF. Tapi, itulah setiap kali piala AFF berlangsung kebanyakan pemain-pemain utama tidak akan mewakili negara masing-masing. Tak kiralah Indonesia ke Malaysia ke banyak negara macam tu ya. Karena kelab-kelab tidak mahu melepaskan pemain-pemain mereka kerana mereka memikirkan AFF, tournament AFF tak ada dalam kalender FIFA. Itulah guys masalah dia guys ya. Tapi, apa-apa pun efek, impak yang dibawa oleh Indonesia ni adalah sangat besar di Asia Tenggara. Nama mereka sekarang naik sangat-sangat mendadak guys. Memang tidak dapat dinafikan ya. Alright, apa-apa pun semoga berjaya kepada negara-negara yang terlibat dalam sepak bola di Asia Tenggara. Semoga kita akan dapat buat yang lebih lagi lah. InsyaAllah di pertandingan yang akan datang. Ok guys, aku rasa sampai di sini saja video kali ini. Semoga kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum. Bye-bye.